oke baik sahabat mekanik semuanya pada kesempatan kali ini melalui channel skuter update akan memberitahukan bagi kita beberapa penyebab motor injeksi tidak mau digas atau berebet atau mati mendadak jadi anda tidak perlu jauh-jauh sederhana mekanik semuanya pertama sekali, tahap yang pertama sekali usahakan dulu akinya harus kuat aki baterainya harus kuat, itu yang pertama yang kedua sebelum kita cek lebih lanjut ada filter udara itu tahap-tahapnya filter udara usahakan di cek kalau seandainya sudah banyak lengket yang namanya debu maka wajib diganti dan yang ketiga adalah full pom full pom ini itu fungsinya adalah untuk menyuplai bahan bakar dari tengki ke selang injeksi dan setelah itu baru masuk ke yang namanya injektor ya ini injektor ya jadi ada empat tahap itu ya pertama aki kedua filter udara ketiga full pom dan keempat injektor kemudian yakinlah akan menjadikan motor kembali bisa sempurna jadi saya akan berikan tahap demi tahap bagaimana cara melihat proses pekerjaannya ya jadi seperti ini tahapnya ya untuk mengetahui kelemahan kelemahan yang ada baik yang pertama sekali dulu full pom sudah kita pasang di tengki atau telah terpasang dan kita akan melihat di posisi dia selang injeksi ini mengeluarkan bensin atau tidak jadi caranya seperti ini ya aki kita pasang usahakan akinya kuat ya aki kita pasang yang ini kita pasang kita melihat dulu di bagian selang ini mengeluarkan bensin atau tidak dia kencang apa tidak kalau dia kencang otomatis full pom nya berarti masih dalam posisi bagus ya ya jadi seperti ini ya ya oke berarti full pom kita dalam posisi bagus sekarang kita akan melihat yang namanya injektor jadi seperti tadi yang saya katakan penyebabnya adalah aki salah satu aki full pom injektor dan kemudian filter udara itu adalah sebetulnya penyebab motor injeksi berebet waktu digas atau merepet atau juga bisa-bisa waktu lagi posisi jalan mati mendadak jadi itulah dia oke kita langsung saja ya setelah selang ini terpasang berfungsi otomatis kita akan memasang yang namanya injektor ke selang seperti ini itu sangat mudah sebetulnya baik dan kemudian bagian klemannya ini itu spesial itu kita pasang oke setelah itu ini kabel spesial colokan di injektor ini ini kita pasang dan kemudian kita lihat yang namanya saluran bensin yang disupply dari full pump ke injektor apakah kira-kira berfungsi atau tidak ya jadi perhatikan ya ya itu ya berarti itu lancar kalau seandainya dia tidak keluar berarti injektornya rusak jadi ini posisi bagus otomatis kita sudah benar mengatasinya kenapa saya katakan saya posisi telah mengganti yang namanya injektor ini jadi inilah yang menyebabkan motor ini tidak menghidup ya injektor ya injektor ini oke jadi saya akan bautin dan ini perpaknya ya saya akan kunci bautnya dan nanti saya akan kita tes posisi hidupnya ya jadi sudah dipasang dan kita baut ya oke ini bautnya biasanya bautnya baut 10 ya dan setelah itu kita akan tes apakah dia masih melepet atau tidak apakah dia waktu kita gas kurang lancarkan gasnya atau tidak jadi seperti ini ya jadi itu sajalah sebenarnya yang menyebabkan motor injeksi tidak mau lancar waktu di gas atau berobot dan terkadang mati jadi anda jangan kemana-mana kalau seandainya posisi terjadi di motor anda seperti itu langsung lihat aja seperti yang saya sampaikan tadi aki harus kuat habis itu full pump supply dia menyuplai bensin itu sangat yang namanya injektor kalau injektornya sudah lancar otomatis motor tersebut akan menjadi bagus kembali jadi mudah-mudahan dengan tutorial saya menyampaikan ini bisa terbantu bagi anda yang sedang mengalami yang namanya permasalahan seperti ini ini khususnya di motor injeksi jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat sampai jumpa